Taman Balai Kambang Taman Balai Kambang awalnya bernama Partini Twin dan Partinah Bosch yang dibangun oleh Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunagara ke-7 pada 26 Oktober 1921. Taman Balai Kambang memadukan antara konsep Jawa dan Eropa. Berfungsi sebagai hutan kota, juga sebagai ruang publik yang digunakan sebagai taman seni dan budaya, taman botani, serta taman edukasi dan rekreasi. Area seluas 9,8 hektare ini dibuka untuk umum pukul 7 pagi hingga 6 sore setiap harinya. Pengunjung dapat menyusuri jalan-jalan setapak di bawah rindang dan semilirnya angin atau sekedar duduk di kursi taman dengan ditemani belasan ekor rusak koleksi Taman Balai Kambang. Seleng kamp Bele kambang woshi Taman asli Bakal σt dandik genangan abadi Di bagian sebelah barat terdapat taman reptil yang berisikan sekitar 60 jenis hewan reptil seperti ular, iguana, dan berbagai jenis burung. Agenda kegiatan tahunan yang dilaksanakan seperti Bak dan Ing Balik Kambang, yaitu rekreasi selama libur lebaran dengan berbagai sajian pentas tradisional dan modern. Selain itu, yang tak kalah menariknya adalah pesona Balik Kambang. Diselenggarakan setiap pertengahan tahun menampilkan beragam kekayaan flora dan fauna yang ada di tanah air. Ada lagi Pasar Seni Balik Kambang. Pameran dan pertunjukan seni dalam memperingati ulang tahun Taman Balik Kambang setiap akhir Oktober setiap tahunnya. Di malam hari tak lupa, Taman Balik Kambang juga memberikan hiburan yang tiada duanya di kota lain, yaitu pertunjukan seni ketoprak Balik Kambang. Mengambil cerita legenda atau sejarah Jawa, dimainkan oleh para pemain seniman ketoprak asli dari Kota Solo. Dan yang tak kalah menariknya adalah pertunjukan senderatari Ramayana yang diadakan di malam hari. Dengan memanfaatkan panggung terbuka, dengan dekorasi sorot lampu-lampu panggung dan spektakuler, mampu menjadikan malam Anda tak terlupakan. Mari datang dan kunjungi Taman Balik Kambang Solo. Sampai jumpa di video selanjutnya.